Haleluya, haleluya, shalom, apa kabar Bapak Ibu, luar biasa, saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa diberikan, suatu kehormatan Bapak Ibu bisa melayani Tuhan dan bertemu pelayan-pelayan Tuhan, penata layan yang luar biasa. Saudara, saya pastikan saya tidak lebih dari Bapak Ibu, saya tidak lebih hebat dari apapun atau dari siapapun, tetapi kita rindu saat kita melayani Tuhan kita punya excellent work, amin. Dan saya percaya materi yang saya dapat dari satu hamba Tuhan di Ambon dan saya mengenal gereja ini cukup mentransformasi kota dari pergerakannya dari musik dan pujian. Saudara, saya menyadari bahwa ibadah adalah esensi panggilan setiap jemaat kepada Tuhan, amin. Sehingga Tuhan memanggil setiap jemaatnya untuk datang kepada ibadah, tetapi apakah gereja itu sendiri? Kita tahu eklesia yang keluar, tetapi kerinduan kita gereja Tuhan itu, kalau kita baca sama-sama Bapak Ibu, kita boleh buka. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10, mungkin Bapak Ibu sudah tahu firman ini. Tetapi kamu lah bangsa yang terpilih imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang benar dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saya percaya bahwa gereja adalah bengkel. Gereja adalah tempat bagaimana memperbaiki karakter yang buruk, mental yang buruk. Saat mereka tertanam di gereja, mereka berakal di gereja, keluar dari gereja ini, ada satu hal yang baru mereka dapatkan, amin. Dan kita rindu bahwa setiap pelayan Tuhan, apalagi yang namanya praise and worship, itu adalah buat saya hal yang paling penting. Saya belajar tentang bagaimana menyenangkan hati Tuhan, dan saya renungkan, saya mulai belajar bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan. Saya hanya temukan tiga hal Bapak Ibu, yang pertama adalah pertobatan. Saya percaya pertobatan adalah hal yang penting, karena manusia itu kembali kepada kehendak Tuhan, amin. Pertobatan itu sangat penting, bagaimana manusia kembali ke kehendak Tuhan. Lalu yang kedua adalah praise and worship. Kenapa? Karena saya katakan ini adalah korban bakaran yang paling dinantikan oleh Tuhan. Sehingga pujian penyembahan ini, waktu Bapak Ibu lantunkan, waktu Bapak Ibu naikkan buat Tuhan, ini menyentuh hati Tuhan. Ini menyentuh hati Tuhan, sehingga pujian penyembahannya bukan hal yang biasa. Hanya dengan pujian penyembahan, itu kita bisa menyentuh hati Tuhan. Kalau Bapak Ibu tahu Daud, Daud itu dikatakan memiliki hati seperti Bapak. Kenapa? Saya mau tanya bagi pelayan-pelayan Tuhan, pasti tahu berapa kali Daud memuji Tuhan dalam sehari. Tujuh kali, kira-kira berapa jam Bapak Ibu? Selama tujuh kali itu. Setiap? Setiap berapa? Dua jam setengah. Berarti mungkin tujuh kali sekitar 30-30 menit atau satu jam selama tujuh kali. Saya juga ketemu satu hamba Tuhan, dia kita tahu lah lagu-lagunya sangat luar biasa. Kita gak perlu sebutkan. Dia untuk menjaga hadirat Tuhan, sehari dia berdoa tujuh jam Bapak Ibu. Ada suatu hari kisah yang sangat luar biasa bagaimana Tuhan Yesus melayani Maria dan Marta. Bapak Ibu tahu ya, setiap Tuhan Yesus ke Yerusalem pasti main ke rumah Marta. Pelayanan ada dua hal, yaitu servis dan worship. Yang dilakukan oleh Marta apa Bapak Ibu? Dia sibuk mempersiapkan, dia sibuk masak, dia sibuk siapin ini semua yang terbaik bahwa Tuhan. Ternyata yang dilakukan oleh Marta adalah servis. Melayani pekerjaan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Maria? Marta sampai protes. Guru, apa yang terbaik? Maria melakukan yang terbaik dari mana? Mungkin kalau kita tanya, waktu Maria protes pada Tuhan Yesus, Maria melakukan bagian yang terbaik. Mungkin bagi kita apa yang terbaik? Ternyata Maria melakukan worship. Melayani pribadinya Tuhan. Saya percaya kalau orang-orang yang melayani pribadi Tuhan, itu hal-hal Tuhan akan teraplikasi dalam hidupnya. Yang pasti kesabarannya Tuhan, kelembutannya Tuhan, bagaimana teladan Yesus. Kita jujur aja, di gereja akhir jaman ini, gereja kehilangan dua hal. Yang pertama adalah teladan Kristus dan nilai-nilai Kristus. Itu jarang Pak, mohon maaf kalau saya mungkin lebih banyak pelayanan di kota-kota besar seperti Jakarta, seperti ibu-ibu kota. Kita kehilangan itu. Orang pulang ibadah, ya apa yang kamu dapat? Ya pokoknya saya ibadah, saya orang Kristen, sekedar saya mau datang ibadah ya yang penting saya ke ibadah. Taunya cuma orang lain datang ibadah saja. Tetapi apa yang kita berikan supaya mereka pulang? Firman itu pasti, firman sangat penting. Tetapi saya rindu bahwa gereja, tanggung jawab gereja, ini tanggung jawab pelayannya. Tanggung jawab gereja adalah tanggung jawab penata layannya juga. Yang percaya katakan amin. Yang setuju katakan amin. Jadi bagaimana menarik kegelapan, orang-orang dari gelap tarik ke terang. Saya bukan orang yang lebih hebat dari Bapak Ibu. Tapi firmannya disini berkata, kamu yang dahulu bukan umat Allah. Di luar sana banyak orang-orang yang belum mengenali Yesus. Tetapi mohon maaf Bapak Ibu, saat ini gereja, orang di luar sana cuma melihat orang Kristen di dalam gereja. Tetapi kenyataannya di luar gereja, orang tidak melihat bagaimana orang Kristen. Kita berfilosyip hanya sesama orang Kristen. Hari ini saya khotbah juga meng-Kristenkan orang Kristen. Sudah Kristen, di-Kristenkan lagi. Sudah tahu itu dosa, sederhana aja Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau tahu itu dosa, sebelum jatuh dalam dosa, kalau kita rendungkan baik-baik, tahu gak itu dosa? Tahu gak itu salah? Tapi kenapa masih dilakukan? Bukankah orang Kristen harusnya membenci dosa? Bukankah orang Kristen harusnya tidak melakukan dosa? Nah ini kita berdoa tiap hari, kita ke gereja tiap minggu, tapi gak ada perubahan dalam hidup kita. Dan yang paling terpenting fondasi gereja adalah penata layannya, pelayan-pelayannya. Kalau pelayannya jadi teladan, itu gereja gak perlu promosi, gereja gak perlu ada artis. Kasih senyum kanan kirimu, artis gak perlu di gereja. Artis gak perlu di gereja. Yang diperlukan di gereja adalah Tuhan. Bagaimana orang lihat Tuhan di gereja itu? Bagaimana waktu worship leader menyanyikan pujian, menyembah Tuhan, singer sama-sama, lalu pemain musik menyembah Tuhan, aser juga menyembah Tuhan, mereka ngeliat pribadi Yesus dalam hidup kita. Saya katakan pelayanan koordinator satu, koordinator dua, koordinator tiga, pelayanan adalah kerjasama. Pelayanan adalah kerjasama. Selama tidak ada kerjasama di pelayanan, maka ibadah itu akan menjadi ibadah yang sangat gagal. Sangat gagal Bapak Ibu. Saudara, ada satu hamba Tuhan, dia duduk, dia tutup pintu buat semua orang, dia upgrade setiap pelayanan Tuhan, dari aser, dari semua konseler, sampai diakonia, sampai yang mungut-mungut persembahan, sampai semua singer, dia duduk sebelum ibadah, koordinator satu, dua, tiga, semua kumpul sama-sama. Waktu mereka latihan, dia kumpul sama-sama, ingat ikut-ikut mendoakan, karena saya percaya bahwa Tuhan hadir, bukan hanya saat ibadah, tapi Tuhan hadir saat kita mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Dia menilai persiapan kita Bapak Ibu, dia menilai segala hal dari hal yang paling kecil. Kalau Ibu tidak percaya, kita buka sama-sama satu Korintus 15, ayat 58. Di sini berkata, karena itu saudara-saudaraku yang ngekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Yang rindu lakukan ini, katakan amin. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dia perhitungkan, walaupun aser, tidak bisa nyanyi, walaupun tidak bisa jadi worship leader, itu juga penting. Suatu hari saya datang di gereja saya, saya lahir di satu pelayanan di daerah Grogol, di daerah Jelambar. Ada satu gereja yang dulu hamba Tuhan yang sangat luar biasa, Pak Samail Budi tapi sudah meninggal. Saya datang ke sana waktu saya umur kurang lebih hampir 10 tahun. Ini om ini saya kenal banget, dia aser Bapak Ibu. Dia aser. Lalu hampir 30 tahun saya kemarin datang ke sana, umur 30 tahun saya pelayanan di sana. Omnya ini masih aser. Saya mulai bertanya-tanya. Dari 10 tahun, 20 tahun tetap aser. Dulu saya sekolah Alkitab, saya mohon maaf bukan maksudnya sekolah Alkitab, saya salah, tapi enggak. Tapi ini, om ini mengkoreksi saya. Mengkoreksi saya. Orang katanya pelayanan itu harus meningkat. Dari aser, singer, WL, lalu WL nanti jadi penginjil, lalu jadi misionari, jadi ini. Saya percaya di dalam Tuhan, pelayanan bukan karir. Tetapi tanggung jawab orang percaya. Apapun tingkatannya, semua berharga di mata Tuhan. Lalu saya ngobrol sama om itu, selesai ibadah. Om, waktu beta umur 10 tahun, beta 30 ini, 20 tahun om. Om masih setia jadi aser. Dia bilang sederhana seperti ini. Sandi, pelayanan ini bukan berbicara tingkatan, tetapi pelayanan itu berbicara kesetiaan. Saya setia jadi aser. Tugas saya itu jadi aser paling penting. Loh kenapa om? Karena kalau ada orang yang cemberut, ada orang yang datang lesu, saya kasih salam, saya kasih semangat, ayo om semangat, di dalam nanti ketemu Tuhan. Jadi musti semangat, itu tugas saya. Makanya kalau jadi aser-aser itu, itu tugas yang paling penting. Karena paling penting sebelum masuk gereja, dia kan ketemu aser dulu. Kalau asernya cemberut, bahwa tanggung jawab besar luar biasa itu. Pasti jemaatnya cemberut juga. Betul gak Bapak Ibu? Jadi buat saya, pelayanan ini tanggung jawab bersama. Mau aser, mau singer, mau pemain musik, mau worship leader, yang ngatur di bawah, dimanapun, semua tanggung jawab bersama. Jadi kalau satu jelek, semuanya pasti jelek. Kalau kita mau berpikir, excellent buat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi saya rindu bahwa sekecil apapun pekerjaan kita, sekecil apapun gereja berikan tanggung jawab, itu sangat penting dan berharga di mata Tuhan. Kasih senyum kanan kirimu, pekerjaanmu di gereja sangat berharga di mata Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Jadi kerinduan saya, Senin sampai Sabtu, jemaat itu kan udah kerja, udah susah, udah kerja keras, udah capek. Nah minggu itu butuh suatu hal yang luar biasa bersama Tuhan. Nah mereka butuh melihat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Nah kalau kita gak seperti Maria, melayani pribadinya Tuhan, maka minggu itu akan menjadi pelayanan yang segedar pelayanan, segedar datang, segedar absen, tapi gak berdampak sama sekali. Karena saya rindu pelayanan ini berdampak Bapak Ibu. Sekecil apapun tahu menjawab kita, kita mesti berdampak buat Tuhan. Kemarin ngobrol dengan teman-teman, mereka katakan bahwa karakternya orang Tasik Malayu ini lesu. Lemes. Saya bilang, enggak lah, orang waktu dia senam aja, dia bisa goyang, dia bisa sini. Saya lihat ongkong-kong di luar sana, kalau pagi taiji, begini, saya bilang, masa buat Tuhan? Terdiam, terpaku seperti mumi. Buat saya gak ada alasan, kalau di luar sana karaoke bisa, wow, nyanyi, nangis-nangis lagu dunia. Coba misalkan, om, coba kasih saya cel. Dulu saya nyanyi lagu dunia, buat saya, aku dunia kosong. saya bisa nyanyi keren di dunia, tetapi saya begitu nyanyi buat Tuhan, saya gak bisa show off. Saya gak bisa lagi nyanyi, supaya orang lihat saya hebat. Tapi Tuhan sadarkan saya, waktu Pak Rubin bilang begini, kita beruntung ikut Tuhan Yesus, tetapi pertanyaannya, apakah Tuhan diuntungkan dari pelayanan kita? Seketika itu juga, saya mulai berubah. Dulu, mohon maaf Pak Bapak Ibu, saya mungkin terkenal di Jakarta, pendeta yang kejar setoran. Karena satu kali hari minggu, bisa tujuh kali. Mohon maaf, pagi datang, rasa yang penyembahan sedikit, selesai khotbah, pindah ke gereja A, gereja B, gereja C, balik lagi gereja itu, kesini lagi, kesini lagi. Teman saya bilang, kejar setoran bro. Ya gimana orang gereja minta? Tapi semenjak Pak Rubin bilang gitu, saya mulai interpeksi dengan istri, saya bilang, mulai sekarang, pendapatan kita kecil, karena lebih baik pelayanan seminggu itu, maksimal tiga kali, saya bilang sama istri saya. Pagi, siang, dan semalam. Saya bilang kalau di Jakarta, supaya apa, siangnya antara jam satu sampai jam dua, kita bisa ibadah, kita bisa di cas. Saya bilang sama istri saya begitu. Supaya apa, kita gak lagi jadi hamba Tuhan yang kejar setoran. Tapi kalau di daerah, gak apa-apalah. Ya mau sepuluh kali, dua puluh kali juga gak apa-apa. Supaya kita juga memberikan ekselen buat Tuhan. Tapi kan kalau di Jakarta, itu base kita, rumah kita. Jadi ngapain lagi kita kejar itu. Maksud saya rindu itu, Bapak Ibu. Kita datang buat Tuhan. Bagaimana memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan melihat hati. Kasih senyum kanan kirimu dengan senyuman. Tuhan lihat hatimu. Amin Bapak Ibu. Tuhan lihat hati kita. Dan paling luar biasa, kalau Bapak Ibu mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, saya percaya, orang yang mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan, apapun yang terbaik, Tuhan pasti kita berikan. Amin. Betul Bapak Ibu. Jadi kalau, kalau bagaimana, ini pengalaman kami di gereja kami di Singapura. Ibadah kami itu, mohon maaf, tiga jam Bapak Ibu. Jadi pujian penyembahan itu punya waktu sangat lama, satu jam. Kotbah boleh satu jam setengah. Perjamuan kudus itu hampir 20 menit. Setiap minggu kami perjamuan kudus. Kenapa? Karena sederhana. Di Singapura ini kan, jemaat kami mohon maaf Bapak Ibu. Hampir semua tenaga kerja Indonesia, TKI, dan wanita-wanita. Kenapa? Karena kita rindu perjamuan kudus setiap minggu itu, supaya orang selalu merenungkan. Dapat perjamuan kudus, dapat tubuh Kristus. Karena mohon maaf, istri pergi kerja di Singapura, gak ada suami. Gak ada suami, saya bilang sama istri saya. Suamimu ini sedikit ganteng, jadi kamu mesti jaga. Kamu mesti jaga. Karena saya bilang, kuntilanak di luar sana bahaya-bahaya. Kuntilanak zaman dulu serem-serem kan Ibu-Ibu? Kuntilanak zaman sekarang, cantik-cantik. Kuntilanak zaman dulu, badannya yang lubang. Kuntilanak zaman sekarang, bajunya yang lubang. Kuntilanak zaman dulu, culik, anaknya bapak-bapak. Kuntilanak zaman sekarang, culik, bapaknya anak-anak. Nah makanya Ibu-Ibu, wah penolong-penolong yang luar biasa, jaga baik suamimu. Bentuknya kayak gimana, kuntilanak gak liat muka. Kuntilanak liat dompet. Betul, Bapak-Bapak. Jaga baik, kemana-mana jaga baik. Jangan dilepas Bapak-Ibu ya. Mohon maaf. Kita boleh menjadi penolong, tapi saya percaya penolong itu pasti lebih kuat daripada yang ditolong. Nah penolong itu pasti lebih kuat daripada yang ditolong. Makanya kalau penolongnya kuat, pasti keluarga itu diberkati luar biasa. Imam akan berfungsi maksimal luar biasa. Dan kerinduan saya adalah, sefirman Tuhan kalau kita buka sama-sama ke 1 Korintus 9, ayat 26 dan 27. Ini Rasul Paulus membuka suatu hal yang ekselen buat dirinya. Dan dia menemukan bagaimana melayani Tuhan dengan ekselen. 1 Korintus 9, ayat 26 dan 27. Rasul Paulus berkata suatu hal yang sederhana tentang, ini tentang hak dan kewajiban para Rasul. Jadi kewajibannya Paulus, apa yang Paulus ceritakan di sini Bapak-Ibu? Paulus ini berkata seperti ini, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Sehingga Paulus menjabarkan kalau dia pelari, dia akan mencapai garis finis. Pelayan Tuhan saya percaya ganis finisnya, itu mati memuliakan nama Tuhan. Pelayan Tuhan saya percaya garis finisnya, meninggalnya kita, itu berkenan di mata Tuhan. Setelah seperti Stefanus, waktu dia di rajambatu, Alkitab mencatat, dia melihat, Alkitab menyaksikan, bahwa Tuhan bukan duduk di samping kata kanan ala Bapak, tapi Tuhan berdiri, Tuhan kagum dengan iman Stefanus, yang di rajambatu menderita, dia standing applause. Saya percaya kita jadi pelayan Tuhan, penata layan, yang bikin kagum Tuhan kita dengan iman kita. Amin Bapak-Ibu. Sehingga kita tidak pernah cepat puas diri, tidak pernah merasa cukup, dan selalu gerilya bagaimana, memberikan yang terbaik, 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 terbaik buat Tuhan. Karena terbaik buat Tuhan, belum tentu terbaik buat gereja. Terbaik buat Tuhan, belum tentu terbaik di mata orang. Tapi bagaimana terbaik buat Tuhan, itu seperti Nuh Bapak-Ibu. Waktu Nuh ikut Tuhan, apa yang terjadi? Semua orang bilang, Nuh kamu gila, bikin bahtera di atas bukit, mana mungkin banjir, Nuh tahu. Waktu ikut Tuhan, dia mulai tebal telinga. Waktu dia ikut Tuhan, dia tebal muka. Setiap hari orang lewat bilang, Nuh gila, gila, gila. Tapi Nuh tahu, orang bilang dia gila, gak masalah saya gila. Orang penatalayan itu, orang pasti bilang gila, ngerjain apa sih kamu di gereja, dapat untung apa sih? Ya kan pasti begitu Pak ya, ninggalin keluarga, apa untungnya sih? Tapi Nuh tahu, orang bilang dia gila, dia tergila-gila sama Allah Bapak. Kenapa Bapak-Ibu? Karena dia tahu, yang menyelamatkan saya, bukan suara orang-orang. Yang menyelamatkan saya, suara Tuhan. Nuh tahu, waktu dia taat sama Tuhan, dia dengarin suara Tuhan. Karena saya percaya, pelayan Tuhan, harus bisa dengar suara Tuhan. Harus tahu yang namanya, descending spirit. Melayani pribadi Tuhan, dekat dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, itu pasti juga dapat suara dari Tuhan. Tahu di mana Tuhan, akan mengarahkan langkah-langkah kemana. Rasul Paulus, dia berkata, sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju, yang sebarang saja memukul. Rasul Paulus mengatakan, bahwa dia harus melayani Tuhan, tepat sasaran. Karena petinju, gak mungkin mukul wasit. Petinju pasti mukul, KO lawannya. Amin. Tapi di ayat 27, wah ini buat saya, suatu hal yang sangat dasyat, dasyat dan millions of meaning. Rasul Paulus berkata, tetapi aku melatih tubuhku. Rasul Paulus buat saya, di jemaat Korintus, itu adalah rasul yang sangat buat saya, sangat luar biasa. Dia sudah bangun pelayanan di mana-mana, tapi dia berkata, tetapi aku melatih tubuhku, dan menguasai seluruhnya. Tuhan cuma bilang sederhana kok, jika engkau mau ngikut aku, sangkalah dirimu dan pikulah. Salib. Bapak Ibu, disini berkata, waktu kita melayani Tuhan, kita harus bisa melatih tubuh kita. Waktu kita melayani Tuhan, kita harus menguasai seluruh tubuh kita. Saya katakan gereja adalah bengkel. Manusia lihat kekurangan orang dihakimi, tetapi Tuhan kita luar biasa. Dia lihat kekurangan orang, dia perlengkapi untuk menjadi serupa dengan dia. Itu Yesus. Kalau konsep ini ada dalam penata layan, konsep ini ada di gereja, maka Bapak Ibu, gereja ini gak perlu promosi, jiwa datang sendiri. Karena waktu saya bertumbuh di gereja ini, hidup saya makin diberkati, usaha saya meningkat, dan saya ketemu Tuhan saya yang luar biasa. Berikan kemuliaan meriah buat Tuhan. Rasul Paulus bilang, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tertolak. Rasul Paulus bilang, bahwa waktu dia nyuarkan kerasulan, suara kenabian, jangan sampai Tuhan gak kenal dia. Tuhan kan pernah bilang dalam firmanya, guru aku sudah buat mujizat, aku sudah lakukan apapun yang kau lakukan, aku sudah lakukan apapun yang kau perintahkan, aku sudah bernubuat demi namamu, buat mujizat demi namamu. Tapi Tuhan berkata, nyala daripadaku segala pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Saya rindu Bapak Ibu, ini gak terjadi dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Tetapi kita rindu, kita seperti seorang hamba-hamba yang Tuhannya pergi ke luar negeri, dan memberikan, memasrahkan talenta-talentanya pada setiap kita. Dan waktu Tuhan kembali datang kedua kali, karena saya percaya bahwa Tuhan Yesus akan kembali lagi. Amin. Dari setiap apapun talenta yang kita kembangkan, karunia yang kita kembangkan, maka kita percaya, kita rindukan, kita berbuah, dan Tuhan Yesus berkata, baik sekali hambaku yang setia. Amin. Karena engkau setia dalam perkara yang kecil, kau akan diberikan tanggung jawab yang besar. Amin. Ini yang kita rindukan Bapak Ibu, berkas-berkas yang besar diberikan dalam hidup kita. Makanya saya percaya bahwa Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan alat dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkannya kepada kamu. Orang yang melayani Tuhan dengan hati yang tulus, dengan kekaguman dengan Tuhan, dia gak perlu takut akan hari esok, karena Tuhan yang membela dia, Tuhan yang berdiri bersama dia, kesuksesan, keberhasilan, berkat, masih terjadi dalam hidupnya. Gereja mungkin lihat suatu hal yang lain, tapi Tuhan lihat ketulusan dan kekaguman kita. Setiap minggu datang melayani Tuhan, setiap hari tulus dan kagum sama Tuhan, itu menjadi suatu hal yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Menjadi seorang worship leader, gak pernah berhenti bagaimana melatih diri, menjadi pemain musik, gak pernah berhenti dengan puas, dengan kemampuannya. Jadi asar, gak pernah berhenti untuk mengenal orang, ngajak orang, pendoa gak pernah berhenti bagaimana mengkoneksikan dirinya dengan Tuhan. Dan sama-sama Bapak Ibu, kalau pelayanan saling melengkapi, maka gereja ini menjadi gereja yang powerful, gereja yang supranatural luar biasa. Bapak Ibu boleh browsing di Google atau dimanapun. Ada satu gereja yang buat saya mentransformasi kota, yaitu King Jesus Ministry, Reverend Melderado di Miami. Waktu gereja ini berdiri, tingkat kejahatan di Miami berkurang 40%. Jadi buat saya yang bisa mengubah dunia, adalah gereja. Dan gereja bukan tempat, gereja bukan gedung, gereja bukan organisasi, tapi kita adalah gerejanya Tuhan. Gereja adalah tempat membawa damai, dan kita harus menjadi gerejanya Tuhan yang membawa damai bagi siapapun yang kita temui. Bapak Ibu, saya percaya, kalau ini kita lakukan, maka minggu demi minggu ekselen, maka gedung ini gak akan pernah cukup lagi. Maka ibadahnya akan jadi lima kali, ibadahnya akan jadi sepuluh kali. Saya pernah pelayanan di Surabaya, itu ibadahnya sepuluh kali. Dari jam 8 pagi jam 9, jadi karena ibadahnya cuma satu jam Pak. Jadi sepuluh kali di gereja itu. Saya bilang sama Tuhan, dia bilang, Pak tolong firman 20 menit, gak bisa lebih dari itu, karena harus ini, ini, ini semua, jadi maksimal pokoknya 20-25 menit. Saya bilang, waduh terbatas banget nih, persiapannya udah banyak. Kita kan kalau jadi pendeta kan persiapan banyak banget. Ayah ini mau menunjukin semuanya, mau ngomong bagaimana, mengajar setiap jemaat. Tapi disitu saya mulai belajar. Ternyata 15 menit saja, kalau ada Tuhan, itu semua di jamah kok Bapak Ibu. Amin. Waktu sesingkat apapun, itu Tuhan bisa jamah kok. Yang penting hati kita, masih tulus dan kagum sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Hati kita tulus dan mau kagum sama Tuhan. Dan ini menjadi PR kita sama-sama. Bagaimana waktu pujian penyembahan, dunia bilang, wah kita memang mohon maaf Pak, orang tasik nih loyo. Loyo buat dunia, tapi buat Tuhan, itu gak ada kata-kata loyo. Kerja bisa hard work, bisa bangun pagi, bisa semangat, ngantuk bisa minum kopi, masa buat Tuhan loyo. Kalau buat dunia, gak ada excuse, gak ada alasan, masa buat Tuhan ada alasan. Kasih senyum kanan kirimu, tidak ada alasan buat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Harus memberikan yang terbaik. Kasih senyum dan kiri, katakan semangat, mumpung masih hidup, berikan yang terbaik buat Tuhan. Berikan kemuliaan meriah buat Tuhan. Amin ya Bapak Ibu ya. Siap memberikan yang terbaik, bagi Tuhan? Siap memberikan yang terbaik, bagi Tuhan? Katakan Yesus dasyat. Saudara, dan saya masuk poin, yang mungkin Bapak Ibu tunggu-tunggu, tentang bagaimana accessor's voice, atau melatih vokal, bagaimana supaya kita dapat range, yang makin tinggi, atau makin lebar. Saudara, jadi tubuh ini bisa dilatih, katakan bersama saya, tubuh saya bisa dilatih. Tubuh saya bisa dikuasai. Saudara, buat saya, saya keturunan Jawa, jadi, suara saya itu, gak seperti orang Ambon, gak seperti orang-orang Manado, atau orang, orang Batak, yang kalau manggil, hoi horos, kenceng-kenceng semua. Gak apa Bapak Ibu. Iya kan? Kenceng-kenceng loh, kenapa? Saya tanya sama istri saya, kalau di NTT, kenapa sih orang-orang NTT itu, suaranya kenceng-kenceng, rumahnya jauh-jauh, zaman itu gak ada telepon. Jadi teriak-teriak gitu. Nah ini ada cerita, suatu hari di Manado, Bapak Ibu. Kan ini di gereja kan? Di gereja, lalu orang-orang itu, lagi latihan, anak-anak muda lagi latihan. Tiba-tiba anak-anak muda ini latihan. Latihan lagu. Lagu yang pica-pica. Oh pendeta masuk. Kalau gembala gereja Pentecostal, kan paling anti dengan lagu dunia. Lagu dunia itu sesat semua, pokoknya kalau mohon maaf. Itu benar saya, karena pernah masuk di gereja itu, lagu dunia sesat semuanya. Jangan dengerin, pokoknya. Kita ini masih injek bumi, Bapak Ibu. Belum layang-layang di dunia. Kecuali kita sudah di surga, atau terkunci, terisolasi dalam gereja, kita gak kenal dunia, baru itu dikatakan kudus. Seperti romo-romo pasor-pasor, kan di dalam ruangan aja, gak boleh keluar-keluar, gak boleh keluar gereja, gak boleh bersosilasi. Karena buat mereka, kekedusan itu isolasi. Nah buat saya itu salah. Tiba-tiba waktu pendeta masuk, oh marah. Eh, lagu apa itu? Gue yang bilang, enggak om, ini lagu rohani. Rohani dari mana? Coba lanjutkan. goyang bija-bija, yesus pebodi. Buat saya, melayani Tuhan bukan main-main. Buat saya melayani Tuhan butuh persiapan. Saya paling sedikit jeli, kalau saya pelayanan di satu gereja, kalau pemain musiknya gak persiapan, kita pasti tahu. Maka hadirat itu gak akan pernah turun, Bapak Ibu. Karena tim ini harus sama-sama, tim pemusik harus bergandeng tangan, tim aser harus gandeng tangan, tim worship leader, singer, semua harus saring memperlengkapi. Supaya kita tuh senang kalau orang lain maju. Janganlah jadi orang yang tidak senang orang lain maju. Susah kalau lihat orang senang, Bapak Ibu. Wah itu bahaya. Ada orang yang puji dia, eh, dia bagus ya? Eh, lu gak tahu aja bacot istrinya gimana. Waduh. Itu jangan jadi orang yang kayak gitu. Kalau orang lain di sekitar kita sukses, berarti kita menjadi teman yang berhasil. Kalau kita menjadi pelayan Tuhan, dia lebih dipakai daripada kita. Berarti kita menjadi teman yang melayani bersama, sukses juga bersama dia. Ingat Bapak Ibu, teman-teman di samping kanan kiri kita, dia butuh kita untuk bergandeng tangan, memuliakan nama Tuhan bersama. Katakan Yesus dahsyat. Kita akan, saya senang banget lagu ini. Cari wajamu, temukan, mari renungkan lagu ini. pejamkan matamu Bapak Ibu. Dari ku. Dari ku. Ku panggil namamu Tuhan. Ku dengar jawab kau Tuhan. Kau Tuhan yang selalu dengar. Seruan hatiku. Seruan hatiku sungguh indahkan Tuhan. Tuhan yang selalu dengar. Tuhan yang selalu dengar. Tuhan yang selalu dengar. Tuhan yang selalu dengar. Sungguh indahkan Tuhan menara. Menara perlindungan kau sumber, kau sumber kekuatan. Bagi setiap hati yang membutuhi sungguh kita Kami rindu kau Tuhan, mendukasi dan sayang Kau sempat perlindungan bagi setiap hati yang terlukan sungguh kita Hanya kau Tuhan yang terintar, perlindungan Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhi Berbagi pendidikan dalam sungguh kita Sungguh kita, Tuhan Menukasi dan sayang Kau sempat menghiburkan bagi setiap hati yang terlukan Sungguh indah kau suha menara Perlindungan bagi api Tuhan Kau sumber kekuatan Bagi setiap orang yang membutuhi Mari Bapak Ibu Bejamkan matamu Saya rindu hatimu hari ini terbuka Saya minta maaf, saya mohon maaf Saya betul-betul gak lebih dari Bapak Ibu Tetapi saya rindu bagaimana hati Bapak Ibu bukan menjadi hati yang Melayani Tuhan tetapi masih keras hati Tetapi saya rindu semakin Bapak Ibu melayani Keangkuhan itu harus betul-betul hilang Merasa hebat itu harus betul-betul hilang Tapi bagaimana hati kita Bisa menjadi seperti hatinya Tuhan Yang begitu orang ketemu kita penuh dengan damai Baru menjabat tangan kita Dia rasakan kedamaian itu Bahkan waktu mereka baru melihat kita Mereka melihat Tuhan dalam hidup kita Waktu cemaat sebenarnya cemaat merindukan Bapak Ibu Mereka rindukan sebenarnya Yang kita mesti berikan pengertian kepada cemaat-cemaat Tuhan Waktu mereka menyembah Tuhan Kanan-kiri itu gak ngelihatin Mereka gak jadi penonton Mereka gak nonton WL Mereka gak nonton ibadah Tetapi yang kita rindukan ibadah yang sejati Bagaimana surga yang menonton penyembahan itu Bagaimana surga yang melihat dan menikmati pujian penyembahan itu Itu yang kita rindukan Bapak Ibu Ini menjadi ibadah yang sejati Kita menjadi penata layan Pelayan-pelayan Tuhan Yang membuat senyum dan kagum Tuhan Itu menjadi hati kami Tuhan Itu menjadi hati kami Sentuh setiap hati kami Tuhan Sehingga kalau mindset paradigma kami ini selama ini salah Tuhan Ampuni kami Ampuni kami Tuhan Ampuni kami Kami gak mau layani cuma dilihat orang Kami gak melayani cuma dilihat hebat orang Kami gak mau melayani cuma terkenal Tapi kami mau melayani Tuhan yang baik Tuhan yang damai Tuhan yang penuh kasih Tuhan yang mengempartasikan Setiap yang sakit disembuhkan Yang beban berat Tuhan berikan kelegaan Kami rindui Tuhan Kami melayani Tuhan Dengan kuasa Terkuasa Dan kuasanya Tuhan Mengalir dalam hidup kami Sehingga keluarga kami dipulihkan Usaha kami dibangkitkan Dan hidup kami Makin bermisi bagi Kristus Dan visi tujuan kami Kembali kepada Tuhan Kami siap Tuhan Setelah ini kami pelayan Tuhan Kami mau bersuka cita sama-sama Kami mau lompat sama-sama Kami mau senangkan Tuhan Karena kami rindu hari ini Yang nonton pujian penyembahan kami Adalah surganya Tuhan Bagi saudara yang siap memuji Siap memuliakan Tuhan Siap meninggikan dia Siap lompat suka cita buat Tuhan Katakan Haleluya 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 Katakan Amin Saudara siap lompat buat Tuhan Saudara siap suka cita buat Tuhan Karena Bapak Ibu Kalau di atas mimbarnya lemes Ya jemaatnya lemes Bapak Ibu Bapak Ibu Kalau di atasnya excited Di atasnya luar biasa Di atasnya menyelancarkan suka cita Maka jemaatnya juga akan Engkeng-engkeng impartasi semuanya Amin Bapak Ibu Semangat buat Tuhan Semangat buat Tuhan Semangat buat Tuhan Katakan samping kanan kiri Jadilah pelayan Tuhan yang tergila-gila sama Tuhan Hei Katakan Yesus Tasya Yesus Tasya Haleluya Namai Yesus Namai Yesus Menalaiku Katakan Namai Yesus Namai Yesus Namai Yesus Kota Bentei ataku Sorakan Namai Yesus Namai Yesus Namai Yesus Kalakan semua busuk Namai Yesus Namai Yesus Di atasnya Namai Yesus Siap bangkit Siap bangkit buat Tuhan Siap bangkit buat Tuhan Siap bangkit buat Tuhan Siap bangkit Katakan bangkit Bangkit Sukan namai Yesus Katakan maju saudara Kita kuat bangkit Kita kuat iblis apa Kita kuat iblis apa Kita kuat iblis kebetar Kalakan si putainya Dengan kuasa namai Mari semangat lagi Semangat Namai Yesus Hei Engkau penara yang teguh dan kuat Tuhan Yesus Tetap benteng yang teguh Sorakan Namai Yesus Namai Yesus Kalakan semua busuk Namai Yesus Di atas kalanya Mari kita semua Umat pilihan Dengarkanlah Kami mau dengar suaramu Dan panggilanku Tuhan Katakan sekarang Dari kota Tasik Dari gereja ini Seperti ribadi bangsa ini Mari baju Umat pemenang Katakan bukan bangkit Bukan bangkit Hei Nyatakan kemuliaannya Bukan bangkit Hei Nyatakan kebesarannya Sampai ya bang Pegang lututnya Bapak Ibu Semua lidah menggang Sedukan Yesus Yesus Kristus Dialah Tuhan Raja segala raja Katakan dia Raja Dialah Raja Katakan dia Tuhan Dialah Tuhan Katakan dia Yesus Dialah Yesus Berikan kemuliaan Yang lebih Meria lagi Yang lebih Meria lagi Ku kan terbang Tinggi di awan Bersawamu Dalam kemuliaanmu Tuhan Mari kembakan tanganku Bapak Ibu Semua firmanmu Tuhan Tegu penopang Ku kan aman Tuhan Tuhan Isisi Bersawamu Tuhan Sementara firmanmu Resul Jesus Kau benar Kau kan aman Kau kan aman Di dalam putih Kau kan aman Kau kan aman Di dalam putih Kau kan aman Kau kan aman Di dalam putih Berikan kemuliaan beriak buat Tuhan Adakah Yesus nasihat Yesus nasihat Yesus nasihat Silahkan duduk Bapak Ibu Masih bisa bilang bahwa Jemaat Tasik ini lesu Masih bisa bilang bahwa mereka tenang-tenang aja Saya bilang gak ada alasan Buat Tuhan Itu tugas kita Bapak Ibu Masih bisa semangat PR-nya Ibadah minggu besok Saya percaya bahwa Kalau kita sama-sama Saya rindu hari ini Tuhan nikmatin ini Amin Bapak Ibu Makanya setiap latihan itu Kalau saya latihan bersama teman-teman saya Untuk ibadah Saya gak mau latihan yang biasa Saya gak mau latihan cepat Saya gak mau cuma sekedar ngecokin kunci Tapi latihan itu ternyata Tuhan juga nikmatin Dia nikmatin persiapan kita Yang di gereja persiapan dia nikmatin Apalagi yang di dalam rumah Amin Bapak Ibu Boleh semua bangkit berdiri Kita akan latihan sama-sama vokal Saya ingin pisah nih Seberapa banyak yang singer Boleh angkat tangan Yang singer oke Siap Yang singer Oke Oke yang singer Yang worship leader ada yang worship leader Bapak Ibu boleh Yang worship leader Ada worship leader Om boleh maju sama-sama di depan om Saya Saya gak berikan teknik yang Teknik yang Yang seperti ini Tapi saya ajarkan teknik yang Bisa nyanyi lah Yang penting bisa nyanyi Bisa nafas Siap buat Tuhan Sebelum Bapak Ibu latihan pernafasan Latihan vokal Saya minta Bapak Ibu Goyangkan badannya Relax Santai Nah Jadi kalau Bapak Ibu nyanyi Ini sebelum kita latihan Saya kan Saya kan berikan contoh yang Cara-cara nyanyi yang salah Itu biasanya lehernya keras Lalu ada urat baksonya banyak banget Nah itu salah banget Bapak Ibu Itu dia pakai urat leher Lalu lidah Posisi lidah Itu harus di bawah gigi Nempel gigi bawah Lidahnya lengkung begini Ha Lidahnya harus begini Kalau lidahnya ke atas Dia akan ketarik ke belakang Makanya orang gak bisa teriak Jadi lidahnya harus nempel di gigi yang paling bawah Ha He He Suaranya pasti kayak saya Gak jauh Pasti ngebas Ha He Dia biasanya Apa A I U E O nya Artikulasinya Itu harus A A I I I I I I E E E Jadi gini E E U U U U U U U E E O A I U U E O Oke Jadi kalau masih ada Ho Ada H Ada Hi Itu H nya harus hilang Selama kita teriak Ada H Maka artikulasi kita teriak A A nya gak akan mungkin jelas Jadi kalau jadi penyanyi Mulutnya harus Siap untuk monyong-monyong Harus siap buat jelek Kadang-kadang di foto bentuknya jelek banget Tapi yang penting suaranya keluarnya bagus Kalau penyanyi biasa begitu Lalu pernafasan Pernafasan ada 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 tiga sebenarnya Ada tiga Pernafasan di hidung Hidung Dada Dan perut Ya pernafasan itu Tetapi itu tiga-tiganya Itu hanya untuk Campuran saja Tetapi pernafasan yang paling benar adalah Antara rongga dada Dan rongga pelut Rout itu di ulu hati Namanya diafragma Nah itu pernafasan yang paling benar Nah kita akan coba Bagaimana Bapak Ibu melatih Ini Mohon maaf Jadi ini gak langsung bisa Gak langsung bisa Tapi saya merindu Bapak Ibu Itu Rasain aja Tonjokannya Jadi diafragma Waktu dia tarik nafas Dia akan rasa Dia akan mengembang di ulu hati Jadi pusatkan tarikan nafas kita di ulu hati Cepat ya Kerasa gak ada hentakan Jangan takut gemuk Ibu-Ibu Gak apa-apa Kalau memang perutnya sudah bulat Itu bukan gemuk Itu berkat Tuhan Itu berkat Tuhan Berkat Tuhan Jadi itu bukan gemuk Wah ya Pak Itu berkat Tuhan Ya Kalau kita jadi Jadi WL Perut kita besar Terus kita malu-malu Keluarin perut kita Suara gak akan keluar Gak akan keluar Oke Torong mohon maaf Kaki-kakinya dikasih kuda-kuda Karena pernafasan Mohon maaf Bapak Ibu Jangan sampai salah tarik Kalau cewek salah pernafasan ke perut gak apa-apa Tapi kalau laki-laki di bawah perut ada satu hal yang bahaya Ada itunya Itu kalau bapak-bapak salah nyanyi Itu orang bilang bisa turun bro Betul Jadi kalau salah nyanyi Salah teriak Itu banyak bahkan troker yang tersiksa Teriak melengking-lengking itu Akhirnya itunya turun Karena salah pernafasan Nah itu bahaya banget Jadi Memang biasanya perut itu Bagus buat pernafasan Tapi yang paling lantang Itu diafragma Oke Boleh kita ambil kuda-kuda Nah pelatihan pernafasan paling bagus Memang agak sedikit Ditekuk dikit Tapi jangan terlalu banyak Kalau terlalu banyak capek Nanti terlalu banyak bahaya Nanti ada udara yang keluar Ya agak sedikit aja Sedikit-sedikit aja Sedikit Badan sedikit tegak Tapi jangan Jangan kaku bapak ibu ya Harus relax Goyangkan badan lagi Sekali lagi Jangan kaku Jangan kaku Harus relax Teguk sedikit Oke Saya mau ibu bapak Fokus di ulu hati Untuk bagaimana Pernafasan itu dirasain Kalau tidak terasa apa-apa Di ulu hati Artinya belum ketemu nafasnya Pusat nafasnya Boleh ya Sama-sama ya Saya akan Tarik dulu Selalu ambil nafas Bukan dari hidung Jadi kalau nyanyi Curi nafasnya Tidak boleh dari hidung Kalau dari hidung Pasti terlambat nantinya Dan suaranya akan habis Maksudnya Oh kita udah kehabisan nafas Jadi selalu tarik Dari Saya berdoa Bapak ibu Tidak ada yang pingsan hari ini Kalau itu Kalau merasa ini Boleh makan permen dulu Oke bapak ibu Boleh agak sedikit Ditekuk kakinya Tapi jangan terlalu banyak Oke Kita akan lega Ini boleh diinikan dulu Puter-puter sedikit Puter-puter Oke Oke Kita akan Coba tarik Oke Boleh berdiri tegak lagi Rasanya ada yang aneh Kenapa? Karena sebenarnya Pernapasan yang paling benar Itu capek Karena disini Kita pusatkan disini Oke Bapak ibu Boleh tangan kanannya Kirinya pegang ulu hatinya Ulu hatinya Kita akan rasakan Tapi begitu Begitu masuk Begitu tarik nafas Jangan sampai perutnya Yang tarik ke dalam Salah Itu salah Jadi yang paling benar Tarik pelan-pelan Tapi mengembang keluar Kalau sudah mengembang Kalau sudah mengembang Ada sedikit kembangan lagi Ada sedikit kembangan Kalau memang sudah mengembang perutnya Memang nanti ada kembangan sedikit Tapi Pokoknya kalau ketarik ke dalam perutnya Itu salah Oke Boleh ya Kita tarik lagi Kerasa gak Bapak ibu? Ada tarikan disini ya Oke Kita latihan aja Oke Tiga Dua Satu Tarik Lepas Pas lepas Sebenarnya itu gak boleh masuk Pas lepas Bagusannya dorongannya keluar Karena semakin dia keluar Semakin melengking teriakannya Semakin ada power Semakin ada power yang tinggi Dan kalau ini benar Ini pun Mau khotbah Cepet ya Kalau Bapak ibu tahu Pak Gilbert Itu kan khotbah Gak ada rapnya Sebenarnya dia latihan vokal juga Latihan pernafasan Sama juga Jadi kita akan ngomong Kalau kita presentasi Kita latihan ini Kita khotbah Suara pasti gak habis Gak akan serak Karena apa? Karena kita sudah punya nafas Atur nafas dengan baik Artikulasinya baik Dan tidak nyeret-nyeret Ya Bapak ibu ya Oke boleh Semua ditarik Oke tenang dulu Nah saya minta maaf Ini gak langsung bisa Tapi harus dilatih Tiap hari pagi Kalau Bapak ibu Latihan pernafasan ini Yang pertama Peredaran darah akan lancar Ibu-ibu akan lebih banyak Awet muda Benar Karena Nafas ini Nafas ini jadi pelong Nafasnya jadi lega Jadi Nafas ini akan bagus ya Bapak ibu ya Lalu yang ketiga Kalau nafasnya baik Biasanya suami istri itu Ya pokoknya teratur lah Baik Mohon maaf Yang belum mengerti Ya makanya cepat nikah lah Oke Bapak ibu Kita akan coba Kita akan coba Bapak ibu Latihan ini Oke sekali lagi Mohon maaf Kita sekali lagi Oke boleh sambil dituguh sedikit Dirasain Ada ulu hatinya Ada tonjokan Atau Hentakan atau tidak Oke Tarik saja Biasa dulu Tiga Dua Satu Oke Relax lagi Boleh goyang-goyang Nah mohon maaf Biasanya kalau baru-baru pertama Pasti sakit Karena memang gak pernah dilatih Gak pernah dilatih Jadi ini butuh Mohon maaf Ini butuh latihan Yang kalau memang Mau jadi Penyanyi Kalau ini dilatih Wah bagus banget Noella Noella Regina Itu semua Dia latihannya makin bener Makanya nafasnya Bagus banget Nah kita akan coba Waktu Bapak ibu Nyanyi Kita akan akan satu pujian Pak Boleh di Saya minta maaf Kalau Bapak ibu Ketinggian Misalkan Bapak ibu biasa Konji di G Tapi untuk Kalau jadi penyanyi Yang lebih baik Hari ini di G Besok harus Bisa naik satu Misalkan A Supaya apa Range nya jadi lebar Kalau bisa Kalau keberatan Mau naik satu Gak bisa Setengah dulu Setengah dulu dikuasai Nanti naik lagi setengah Biasanya itu range nya Makin tinggi Makin lebar Kalau Pak Saya aja Nafas aja Fales gimana Iya maksudnya Mohon maaf Nyanyi gak bisa Pak Buat saya Latihan Jadi kalau tubuh dilatih Itu pasti bisa nyanyi Bapak ibu Amin Jadi pasti bisa latih Jadi gak akan ada excuse Gak akan ada Suatu hal yang Kita ada alasan Jadi latihan itu Pasti bisa Jadi kalau saya Biasanya Saya akan latih Kalau hari ini bisa A Besoknya mau naik B Gak bisa Saya latih lagi di A Naik setengah Lalu naik lagi satu Jadi B B Akhirnya saya bisa Kembali ke chord yang sama Dengan falsetto Atau dengan suara teriakan Dengan yang sama Tujuh nada dasar itu Kita lewatin Itu kalau udah sampai di tujuh Wah bisa nyanyi kayak Seriosa yang luar biasa Nah bisa yang begitu-begitu Pokoknya Jadi Nah terus kalau Bapak ibu Mohon maaf Kita kan latihan humming Jadinya ini Nah di belakang kita ini Ada namanya Register Di kerongkongan Yang ada Ininya apa Itu Itu register Semakin registernya lebar Suaranya kan semakin besar Dan bisa teriak Saya kan ajak Bapak ibu itu Biasanya kalau ke atas kan Pasti suara makin hilang kan Coba kalau dari atas Nah itu berarti Registernya kebuka Dan registernya Cara ngebukanya Itu imajinasi Pokoknya semakin ke bawah Nah kalau sudah mulai serak Itu registernya ketutup Jadi kalau misalkan kita mau teriak Itu bukan lihat ke atas Ke atas pasti ketutup Jadi kalau mau teriak Misalkan ada Hei Jadi Hei Hei Kalau saya udah biasa Jadi Mau gini-gini gak apa-apa Tapi kalau Kalau biasanya teriak Hei Nah itu kita bisa lati-latih Nanti Bapak ibu bisa nyanyi Kayak Afgan Tersadar Kalau ada WL yang begitu Wah keren banget Amin Jadi Jadi itu namanya lati-register Oke kita akan coba nyanyi Nyanyi Tapi Bapak ibu Ini mohon maaf agak tinggi Tapi kita latih di C dulu Pak Aku diberi kuasa Jadi Imajinasi Mohon maaf Jadi waktu Bapak ibu Nada tinggi Ada Ada begini Ada begini Latihan Jadi kayak Imajinasi Kebuka Registernya Okay Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Jadi latihannya ini sebenarnya humming ini Bapak ibu Humming ini akan melatih range kita Humming ini akan melatih teknik-teknik kita Jadi kalau kita terlihat Tidak nyampe Humming pasti nyampe Nah di humming itu juga yang penting giginya rapet Baginya rapet Ininya Harus 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 menempel Harus harus menempel Harus menempel Oke kita akan coba Waktu Bapak ibu kan tadi sudah berimajinasi betul kan Sekarang dipraktekan waktu mulutnya terbuka Boleh sama-sama Ku diberi kuasa dari raja mulia Sambil ini jenerasi Menaklukkan musuh di bawah kakiku Ku pakai kuasa dari wajah mulia Bila Allah ada bersamaku Saya menjadi lawanku Sungguh besar kau Tuhan Engkau berisah hidupku Ku berdiri dengan iman Gimana dalam kesusuhan Kain mempunyai kepentangan Ku bersoran merayangkan Sembucilah kau raja Segala raja Kalau ibu-ibu agak ketarik Itu lidahnya biasanya gak nempel Pokoknya usaha nyanyi lidahnya Selalu nempel di gigi bawah Amin Oke kita akan coba naik Pak Dede Ibu-ibu bapak-bapak Jangan dipaksa Kalau gak bisa tingginya Ambil bawahnya Begitu bapak Oh saya suaranya Kalau ambil bawahnya Dede Pak boleh Ambil bassnya Orang kalau dapat di bawahnya Dapat bassnya Itu biasanya suaranya terasa Bisa ya bapak ibu ya Kita coba ya Ku diberi kuasa Dari wajahmu Mulutnya kebuka Mulutnya kebuka Kusuk Bawa kakiku Kupatai kuasa Dari wajahmu Lihat Bila Allah Dan bersamaku Cepat jadilah laku Sungguh besar Kau Tuhanku Engkau beri Sehidupku Ku berdiri Dengan iman Iman dalam Yesus Tuhan Kau yang memberi Kebetahan Ku bersoha Merayakan Serpucilah Engkau raja Jalan raja Ya lebih Lebih enak ya Yang penting A, I, U, I, Nya betul Artikulasinya betul Mulutnya kebuka Pokoknya semakin kebuka Pasti suaranya semakin keluar Nah Nanti terus dirasain Pernafasan diafragmanya Ya bapak ibu ya Jangan nyanyi Yang nyeret-nyeret itu gak bagus Disrek-serekin Gak bagus Jadi Suara yang paling benar itu pasti Jadi kalau benar pasti Huruf vokalnya Konsonannya bulat Nah bulat Nanti kalau sudah jago banget Suaranya bagus Nanti ada latihan husky Husky itu bisa dilatih Jadi suaranya serak-serak becek Itu bisa dilatih Jadi itu bisa dilatih Bapak ibu Serak-serak basah Itu bisa dilatih Itu bisa dilatih Yang kayak tadi kan saya contoh itu Coba dice pak Look into my eyes You will find There's not seen There's two eyes Take me as I am Take my life I will give it all I will share I will share Curvice Don't tell me It's not what I'm trying for I can't help it It's nothing I want more You know it's true Everything I do I do it for you Lord Jesus Nah jadi Kalau nanti sudah latihan Sudah ini Maka Vokal Mohon maaf Kayak suara yang serak-serak Itu semua bisa dilatih Tapi yang bener Vokalnya harus bulat dulu Nah nanti Diafragmanya dilatih Jangan malu selalu untuk teriak Pegang lehernya Kalau kenceng salah Mulutnya Ada perubahan Ada ya banyaknya Oh baju Tuhan Haleluya Berikan kemuliaan meriah Bawah Tuhan Kalau dunia saja Bisa menghibur Memberikan yang terbaik Di gereja Juga harus lebih terbaik Daripada dunia Kita harus lebih dari dunia Amin Nah kita Saya akan tutup doa Lalu nanti mungkin Bapak Yudu Yang akan menyamakan sesuatu Mari kita Angkat satu pujian Yesus terlebih besar Yesus terlebih besar Di dalamku Di dalamku Yesus terlebih besar Yesus terlebih besar Yesus terlebih besar Yesus terlebih besar Di dalam kami, di dalam aku, selama lamanya. Mari berikan kemuliaan yang berebut Tuhan Yesus kita. Tuhan terima kasih kami rindu Tuhan setiap kami diperlengkapi karena kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kami menjadi pelari yang tidak sembarangan berlari, kami menjadi petinju yang tidak sembarangan memukul. Tetapi kami melatih tubuh kami dan menguasainya. Sehingga saat memberitakan injil kepada orang lain, jangan kami sendiri tertolak. Kami rindu Tuhan, kami adalah injil itu. Kami adalah kabar baik bagi orang lain. Kami adalah damainya Tuhan di dunia ini. Kami rindu Tuhan gereja ini akan menjadi gereja yang luar biasa. Karena mereka rindu setiap pelayan Tuhan, setiap gembala, setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada, koordinator semuanya. Rindu, excellent buat Tuhan. Memberikan yang terbaik. Pimpin kami Tuhan, supaya kami bisa memberikan yang terbaik. Jaga hati kami Tuhan, supaya kami tetap seperti Tuhan. Yang selalu rendah hati, yang selalu mau berkorban, yang selalu rela untuk melakukan yang terbaik. Supaya orang lain dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu Tuhan setiap hidup kami, menginspirasi orang, bahkan meng-influence orang. Kami menjadi revivalist. Sehingga dimanapun kami berada, kami menjadi kebangunan rohani bagi orang-orang di luar sana. Dan kami rindu Tuhan, ini komitmen kami, ini janji kami. Semua hanya untuk kemuliaan Allah Bapak dan Tuhan Yesus. Roh Kudus, makin terus bergeria dalam hidup kami. Berkarya dalam hidup kami, insafkan kami, supaya kami terus menuju dalam kekudusan. Roh Kudus bawa kami terus, untuk terus memiliki iman yang membuat Tuhan kami kagum dan tersenyum. Dan bangga memiliki kami. Kami berdoa Tuhan, setiap pelayan Tuhan hari ini, makin bersatu, makin bergandeng tangan. Selama pelayan, sesama pelayan Tuhan tidak menjatuhkan. Tapi sesama pelayan Tuhan saling menguatkan, saling menegukan, saling menjadi berkat. Saling memotivasi, saling memberikan firman, saling memberikan semangat satu sama lain. Kita harus bergandeng bersama-sama, maju sesama-sama buat Tuhan. Mari Bapak Ibu, gandeng tangan kanan kirimu. Sebagai tanda profetik, bahwa engkau tidak hanya mau maju sendiri, hanya tidak mau hebat sendiri. Tapi mari kita maju bersama-sama, mari kita hebat bersama-sama. Mari kita dasar bersama-sama, semuanya kemuliaan ala Bapak di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah setiap kami, dan biarkan firman yang kami baca, teresponi, dan kami terus renungkan, sampai kami ketemu-ketemu Tuhan yang kedua kali. Dan Tuhan berkata, baik sekali hambaku. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap buat Tuhan, katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, silahkan duduk. Pak Wayudi. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Sandi yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan sharing bagi kami. Kita tangkap ya, spiritnya, semangatnya dalam memuji Tuhan. Mulai minggu depan, kita akan lebih baik lagi di dalam kita melayani Tuhan. Terutama dalam hal latihan-latihan, kita harus lebih sungguh-sungguh lagi ya. Dalam latihan-latihan, kita mau persiapkan dengan baik. Ada waktu kurang lebih seperempat jam, kita akan buka waktu kita untuk forum tanya-jawab. Mungkin boleh Pak? Kita akan sharing juga, mungkin ada yang mau bertanya bagaimana kita boleh meningkatkan lebih baik lagi dalam pelayanan. Mungkin ada yang boleh, silahkan angkat tangan, nanti bisa disampaikan langsung. Boleh, silahkan. Ada pertanyaan mungkin dari worshippers, WL, ataupun juga pemusik. Ya, mumpung Pak Sandi ada disini. Ada yang bertanya? Ada? Ya, saya aja Pak bertanya, Pak. Mungkin disini kita mau belajar cara kita bagaimana mengekspresikan sebuah pujian. Kadang-kadang kita dalam hal menyampaikan ekspresi, suka kadang-kadang ya gak tergambarkan. Jemaat kadang-kadang melihat kita kok sepertinya kurang ekspresinya, gerakannya, dan sebagainya. Sehingga akhirnya mati gaya tuh di atas. Gimana Pak Sandi? Saya akan menambahkan Pak, mohon maaf. Jadi, waktu pujian penyembahan, saya tadi juga lupa mohon maaf. Waktu kita present worship itu sebenarnya kita sedang menyebutkan sifat-sifatnya Tuhan. Jadi kita mengajak jemaat untuk ingat semua sifat-sifatnya Tuhan. Jadi dia mulai merenungkan, ayo renungkan kebaikan Tuhan, renungkan minggu ini bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Nah ekspresi bagaimana di atas sebagai worship leader, Pak ya. Itu Pak tadi, tebal telinga dan harus muka, mukanya juga tebal, harus muka tembok. Jadi kita sudah gak lagi mau ditonton. Jadi yang nonton kita adalah surga. Jadi bagaimana surga yang nonton kita. Jadi kalau Bapak hilang ekspresi atau mati gaya, karena Bapak lihat jemaat. Kalau pas lihat jemaat, ingin suasana bagaimana boleh. Tapi seseringkali kita menjadi worship leader yang harus fokusnya kepada Tuhan. Fokusnya kepada Tuhan. Mungkin membangun kepercayaan diri di mimbar ini yang tidak mudah, Pak ya. Apalagi ada orang-orang yang kalau buat saya, misalkan ada Pak Julius gitu. Kita juga, waduh gak enak nih kembara. Ini engkong nih senior banget. Tapi kadang-kadang kita mesti ingat bahwa kita berdiri melayani Tuhan, itu buat Tuhan. Bukan untuk menyenangkan satu pribadi yang duduk di kursi itu. Jadi kalau kita datang buat Tuhan, kita udah gak peduli lagi dengan samping kanan kiri kita. Tapi kita fokus dengan Tuhan. Ekspresikan lagu, ekspresikan apa ya? Waktu Bapak suka yang kayak mohon maaf kayak, misalkan kayak sambil nyanyi boleh Pak ya? Kalau di G Pak, misalkan kalau kita nyanyi kan, Mungkin orang bilang kita, oh lebay banget sih WL-nya, bukanya sok sweet-sweet gitu. Kadang-kadang saya pernah alami itu, Bu. Jadi kayak, oh kita menghayai banget, orang bilang lu lebay banget lu, sok sweet-sweet. Lu ini apa makanya orang bilang kalau cari perhatian ya. Apa mohon maaf kalau, bukan, agi tebar persona ya. Wah tebar persona. Jadi akhirnya, oh kita jadi biasa lagi Pak. Tapi memang harus tebal telinga dan tebal muka ikut Tuhan itu. Tapi kalau kita nyanyi, jadi worship leader atau singer, gimana kita bisa nyentuh hatinya Tuhan Pak? Kita udah gak peduli lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi roh kudus yang akan memampukan kita Pak. Kalau saya berikan satu rahasia, saya di atas mimbar gak pernah merasa bisa mampu, Bu. Jadi setiap saya, saya seorang yang sangat grogi. Kalau mungkin kemarin yang jadi pemain musik, mungkin ngeliatin kaki saya itu sambil kemetaran di atas mimbar. Jadi memang ini, tapi saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan mampukan aku, aku gak bisa apa-apa. Jadi memang kita harus merendahkan diri betul-betul di bawah kaki Tuhan. Untuk supaya Tuhan menguasai kita. Jadi biarkan Tuhan menguasai kita dan Tuhan yang memampukan kita. Dan kita merasa mampu, kita bukan bermegah dengan kekuatan kita, tapi kita bermegah karena kekuatan Tuhan. Haleluya. Semoga ini sedikit menjawab. Terima kasih. Oke, ada teman-teman yang mau bertanya? Oh silahkan. Ibu Lusiana. Ada apa-apa ya? Boleh, Bu. Ya puji Tuhan, Pak Sandi ini kan dipakai Tuhan juga ya selain pusuk dengan penyembahannya setiap hari sama Tuhan kan juga dibanyak di berbagai gereja. Dan tadi sementara ngobrol sama kita juga gereja-gereja yang betul-betul powerful dengan hadirat Tuhan. Nah mungkin bisa diberikan input untuk tips dalam pemilihan lagu untuk membawa jemaat masuk dalam hadirat Tuhan dan membangun jemaat di dalam ibadah itu. Seperti apa mungkin bisa diberikan input buat kita? Terima kasih. Ya Ibu. Pemilihan lagu sangat penting. Mohon maaf kalau saya boleh tahu, kira-kira yang menentukan lagu di ibadah di gereja ini siapa ya Pak? Oh WL-nya sendiri. Nah ya gitu. Oh jadi ada temanya. Jadi temanya kita cari ya di sana. Karena ini kan pelayanan bersama, bolehkah kalau lagu itu kita rembukin sama-sama? Nah sebelum bawain, kita doain sama-sama. Jadi itu yang buat saya komunikasi yang kita bangun sama-sama Bu. Jadi mungkin melayani. Kenapa banyak gereja yang powerful? Tapi gereja yang kelihatannya powerful ini di Jakarta, musik pujiannya keren banget Bu. Kalau Bapak Ibu pergi ke gereja ini buat saya luar biasa. Tapi saya bukan kepahitan dengan gereja-gereja seperti ini. Suatu hari saya pergi ke gereja yang mega church sekali. Mega church dan gereja ini besar sekali. Teman-teman saya udah bilang, mohon maaf ini karena kita sama pelayan Tuhan dan saya gak mau kita berpikir bahwa hal yang jelek. Tapi ambil yang baiknya, maksud saya ambil poin yang baik. Jadi suatu hari saya pergi ke gereja ini, teman-teman mau pelayanan gereja ini. Mbak San, lu mesti bawa Alphard lu karena PK-nya menentukan dari mobil yang lu bawa. Saudara, waktu saya denger ini karena saya lagi berapi-apinya dalam Tuhan, saya sengaja naik motor Bapak Ibu. Saya naik CB tahun 72, yang karatan semuanya Bapak Ibu. Lalu saya parkir di samping gereja itu. Dan apa yang terjadi? Ada seorang pelayan Tuhan datang, Pak Sandi mau isi serin. Pak mohon maaf, kami gak terima pembicara yang bawa motor. Ya ini apa adanya Bapak Ibu. Jadi buat saya, selama gereja itu kehilangan ketulusan, kekaguman. Orang cuma nikmatin, wow. Tetapi dia gak ketemu Tuhan. Tapi buat saya bagaimana orang ketemu Tuhan di gereja itu adalah tugas kita sama-sama. Kalau Bapak Ibu berhasil bersama-sama bergandeng tangan. Bikin orang ketemu Tuhan, maka gereja ini akan dipromosi Tuhan luar biasa. Amin Bapak Ibu ya. Pemilihan lagu supaya lagunya, yang kalau lebih bagus sih lagu-lagunya yang sudah dikenal jemaat, Pak. Ibu ya itu. Lagu-lagunya sudah dikenal jemaat, sudah familiar. Atau kalau ada lagu baru, bagaimana cara jemaat supaya gak cuman segedar. Kadang-kadang sulit jadi jemaat. Ini lagu baru ya, kayak kemarin saya datang itu lagunya lagu misi semua. Apa pas persembahan itu kan lagu misi ya. Itu lagu sendiri kah? Oh lagu wajib. Saya sih senang banget lagunya, keren banget. Buat saya, oh lagu keren banget lagunya. Membuat orang bertobat. Ya, tapi mungkin bagaimana supaya jemaat itu tahu, mungkin ya kita bisa ngajak jemaat. Jemaat ini lagu baru nih, kita bisa ngasih jemaat. Jangan cuma dinyanyikan di sini, tapi nyanyikan di rumah. Tapi kadang-kadang selera musik orang beda-beda, Pak. Ada yang suka blues, ada yang suka rock, ada yang suka melo, ada yang suka ballad. Jadi kadang-kadang kita gak bisa paksain itu. Tapi kalau lagu tentang pujian penyembahan, saya lihat range-nya semua lebih sama. Dan JPSC baru-baru ini dia ngikut Hillsong, dan dia bawa gaya Hillsong masuk ke Indonesia. Dan ternyata anak muda senang banget dengan rock itu. Kalau dulu zamannya musik JPSC, mungkin tahun 90 gak laku. Gak laku, karena semuanya tentang Wawan Yap, terus Jeffries Chandra, terus Andrew Prawira. Terus lagu-lagunya ya, bentuknya musik pujian tuh begitu sama ya kan. Nah tetapi sekarang Pak, kalau saya sih lebih suka lagu yang boleh di-e Pak. Saya suka lagu-lagu yang lama Pak. Lagu-lagu ginung pujian tuh saya suka. Kalau saya, saya seneng banget lagu ini. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi punyaanku. Aku warisnya, ku ditapus, ciptaan baru rohok kudus. Kenapa saya suka lagunya Fanny Fanny Crosby? Karena saya tahu sejarah hidupnya. Jadi bagus kalau kita nyanyi lagu orang, tapi kita tahu kronologis kehidupannya. Kayak lagunya Jacqueline Silose mungkin boleh di-G, Pak. Mohon maaf. Saya lupa gimana lagunya. Lagunya Jacqueline, mohon maaf. Yang gimana, Bu? Saya lupa. Yesus pegang herat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasihmu. Bapak, jangan tinggalkan aku, engkau alasan selamaku hidup. Kadang-kadang kita nyanyiin lagu orang, tapi kita gak tahu bagaimana lagu ini tercipta. Nah itu yang kadang-kadang lagu ini cuma sekedar kita nyanyiin dan gak berkuasa apa-apa. Tapi kalau kita renungkan lagu ini, kita baca baik-baik. Setiap lagu, setiap karya, setiap firman, Bapak Ibu. Firman itu kalau Bapak Ibu renungkan, itu jadi kekuatan, jadi luar biasa banget. Semoga ini menjawab apa yang Ibu tanyakan. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih, Pak. Sudah menjawab, Bu Lusiana? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Pak Sandi, saya mau tentang musik nih, Pak. Kita ini ada tiga tim musik ya. Ada musik yang memang benar ingin seperti lagunya, sesuai dengan kasetnya juga. Tapi juga ada tim musik yang mengalir seperti biasa, seperti itu. Menurut Bapak sendiri gimana sebagai kita WL ya, kalau bertemu dengan tim musik yang berbeda-beda, cara apa dalam menyampaikan lagu-lagu? Saya minta maaf, kadang-kadang memang ini pemain musik ini ada yang gak bisa ngikutin aslinya gitu. Yang pertama mungkin mainnya terbatas, yang kedua males mulik, Pak. Sehingga dia bikin musiknya sendiri, Pak. Nah, biasanya yang males mulik nih, yaudahlah yang gampang-gampang aja. Nah, itu kalau bilang begitu berarti dia gak mau juga memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi kalau kita ngajak teman-teman pemusik, ayo dong kita mesti ngasih ekselen nih, harus jangan yang biasa-biasa dong. Jadi harus mesti diajak yang luar biasa. Jadi sebenarnya komunikasi, Pak. Negosiasi juga sama-sama. Tapi kalau memang sudah pemainnya mentok gak bisa apa-apa, saya udah maksimal nih, udah gak bisa apa-apa. Ya sudah kita juga mesti maklumin, Pak. Jadi memang ya ini apa adanya. Tapi buat saya pemain musiknya bagus-bagus. So, kemarin aja gak konfirmasi masuk, ya kita langsung nyanyi-nyanyi aja, mereka bisa semua. Buat saya puji Tuhan. Ya, bisa jawab, Pak. Jadi buat saya di dalam Tuhan, kita memang mau memberikan yang terbaik, Pak. Tapi kadang-kadang kita harus lihat orang itu. Yang pertama dia males. Atau yang kedua memang kemampuannya sudah segitu. Nah, kalau kemampuannya segitu, dia mesti... Ada satu teman saya, dia tim saya, dulu teman-teman STT dari Karisma, ada ya? Saya dulu, mohon maaf, saya dulu punya pemain tim saya itu. Dia gak sebenarnya di STT, dulu teman-teman saya jadi satu STT itu. Di pertampuran itu kita, saya memang nyari orang yang biasa-biasa aja. Lalu memang hatinya yang paling penting itu, saya nyari pemain musik yang penting hatinya. Jadi, oh saya keras banget, Pak, sama dia, Pak. Karena buat saya Tuhan pengampun, tapi saya gak pengampun. Jadi buat saya kalau orang males pasti gak bisa maju. Karena orang males itu gak diberkati sama Tuhan. Jadi waktu itu saya bilang sama dia, pokoknya apapun yang terjadi, mesti bisa sama kayak yang Israel nyanyiin. Woh, dia stres tuh. Dia stres, loh. Sampai awal-awal saya ajak pelayanan, dia udah gak mau lagi, Pak. Kak Sandi, udah cari pemain keyboard lain aja deh. Dia, udah gak bisa, ini Israel mesti sama kayak gini, gak bisa. Saya bilang, tidak ada yang tidak bisa. Orang yang tidak bisa itu orang yang tidak mau. Akhirnya, sekarang bagus banget. Karena sudah bagus banget, dipakai paniko, udah gak mau main lagi sama saya, Pak. Tapi gak apa-apa. Akhirnya saya bangga, kenapa? Saya bangga, kita bisa ngabret orang, ngunjukin ke maksimalannya karena dia mengandalkan Tuhan. Nah itu, makasih banyak, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, semoga ini bisa untuk pemain musik ya, lebih mau belajar lagi dalam hal kita mempersiapkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.